Intro Setan mengejarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ini dicerjakan dalam sahih Bukhari Dan beberapa kitab seperti kitab Tanbihul Gopilin Yang disusun oleh Abu La'id As Samarkandi Dikisahkan sahabat nabi bernama Abu Hurairah Ditugaskan oleh Rasulullah SAW Untuk menjaga gudang cakat di bulan Ramadan Tiba-tiba muncul seorang mencuri segenggam makanan Namun kepintaran Abu Hurairah patut dipunyi Karena berhasil menangkap sosok tersebut Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah Kata Abu Hurairah Mendengar ancaman Abu Hurairah Orang tersebut merengek dan berkata Saya ini orang miskin Keluarga tungguan saya banyak Sementara saya sangat memerlukan makanan Maka pencuri itu pun dilepaskan Meskipun zakat diperuntukkan kepada pikir miskin Namun cara orang tersebut mencuri makanan Tetap tidak dibenarkan Besok harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah Maka bertanyalah beliau Apa yang dilakukan kepada tawanmu semalam? Ya Abu Hurairah Ia mengeluh ya Rasulullah Bahwa ia orang miskin Kurang kerja banyak dan sangat memerlukan makanan Jawab Abu Hurairah Lalu diterangkan pula olehnya Bahwa ia kasihan kepada pencuri itu Lalu dilepaskannya Bohong dia Kata Nabi Muhammad S.A.W. Sembari memberitahu Bahwa nanti malam ia akan datang lagi Mendengar ucapan Nabi itu Abu Hurairah pun memperketat penjagaan Dan kewaspadaan Benar saja Pencuri itu kembali lagi Lalu mengambil makanan seperti kemarin Si pencuri pun tertangkap Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah Anjam Abu Hurairah seperti kemarin Pencuri itu meminta ampun Sembari berkata Saya orang miskin Kurga saya banyak Saya berjanji Esok tidak akan kembali lagi Mendengar keluhan orang itu Abu Hurairah merasa kasihan Dan ia pun melepaskannya Seperti kemarin Paginya kejadian itu Diadukannya kepada Rasulullah Rasulullah kembali menikaskan Pencuri itu dusta Dan nanti malam ia akan kembali lagi Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga Dengan kewaspadaan super ketat Mata telinga dan perasaannya Dipasang sebaik-baiknya Diperhatikannya dengan tuti Setiap gerak gerik di sekelilingnya Lantaran Sudah dua kali ia dibohongi Oleh pencuri itu Jika pencuri itu benar-benar datang Seperti dikatakan oleh Rasulullah Dan ia berhasil menangkapnya Abu Hurairah bertekad Tidak akan melepaskannya sekali lagi Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu Datangnya pencuri Jahanam itu Ia kesal kenapa pencuri itu Dilepaskannya begitu saja Sebelum diserit kehadapan Rasulullah Kali ini tidak akan kubri ampun Kata Abu Hurairah dalam hati Malam semakin larut Jalanan sudah sepi Tiba-tiba muncul Sesu-sesu bayangan yang datang Menghampiri makanan yang dia jaga Nah benar juga ia datang lagi Katanya dalam hati Lama kemudian pencuri itu bertakuk lutut Di hadapan Abu Hurairah Dengan wajah ketakutan Diperhatikannya benar-benar Wajah pencuri itu Ada semacam kepura-puraan Pada gerak geriknya Kali ini kau pasti kewadukan kepada Rasulullah Sedua kali kau berjanji Tidak akan datang lagi kemari Tapi ternyata kau kembali juga Gertak Abu Hurairah Pencuri itu kembali memohon Namun tangan Abu Hurairah Menggenggap rat pencuri Dan kali ini tidak akan dilepaskan lagi Maka dengan rasa putus asa Akhirnya si pencuri berkata Lepaskan saya Akan saya ajari Tuhan Beberapa kelimat Yang sangat berguna Abu Hurairah sepontan penasaran Kelimat-kelimat apakah itu Tanya Abu Hurairah Dengan rasa ingin tahu Bila Tuhan hendak tidur Bacalah ayat kursi Allahula ilaha ilahu alayu kayu Dan seterusnya sampai akhir rakyat Maka Tuhan akan selalu dipelihara oleh Allah Dan tidak akan ada setan yang berani Mendekati Tuhan sampai pagi Dengar itu Pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah Sepertinya nalur keilmuannya Lebih menguasai jiwanya Sebagai penjaga gudang Kesekan harinya Yang kembali menghadap Rasulullah Untuk melaporkan Pengalaman yang luar biasa tadi malam Ada seseorang pencuri Yang mengajarinya ayat kursi Apa yang dilakukan oleh Tuhanimu semalam Tanya Rasulullah Sebelum Abu Hurairah menceritakan segalanya Ia mengajariku beberapa kalimat Yang katanya sangat berguna Lalu ia dilepaskan Jawab Abu Hurairah Kelimat apakah itu Tanya Nabi Muhammad SAW Katanya Kalau kamu tidur Bacalah ayat kursi Allahula ilaha ilahu alayu kayu Dan seterusnya Sampai akhir rakyat Dan ia Katakan pula Jika kamu membaca itu Maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah Dan tidak akan didekati setan Hingga pagi hari Mengenai itu Rasulullah SAW berkata Pencuri itu telah berkata benar Sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Gerona Taukah kamu Siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu Setiap malam itu Tidak jawab Abu Hurairah Nabi SAW berkata Dia adalah setan Bismillahirrahmanirrahim Allah la ilaha illa huwa الحي القيوم La t'akhuthu senetun Wala naumun Lahu maafi semaawat Wamaafi al-arud Men yang terhadap Men begitu Jika keput außer Tidak Yesh Dura alt-anak Bisahu Lahu maafi semaawat Lahu maafi semaawat Lahu maafi semaawat Yahu maafi semaawat Ya'amu maafi semaawat Lahu maafi maafi semaawat Allah tidak ada ilah melainkan dia Yang hidup kekal Lagi terus-menerus mengurus makhluknya Tidak mengantuk dan tidak tidur Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi Siapakah yang dapat memberi sapaat dirisi Allah tanpa izinnya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah Melainkan apa yang di kehendakinya Kursi Allah meliputi langit dan bumi Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya Dan Allah maha tinggi lagi maha besar Demikian Kisah setan mengajak Ayat kursi kepada Abu Roira Radulahu Anhu Yang dibenarkan oleh Rasulullah Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati